Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Hebo nih brosis, Yamaha N-Max E atau yang lebih dikenal sebagai Yamaha E01 dapat lawan tangguh nih brosis. Di mana skutik berdesain ala maksi Yamaha telah resmi meluncur lho. Bahkan sosok skutik baru ini disebut memiliki desain yang lebih keren dari Yamaha N-Max. Mulai dari desain headlamp dual-kin ice LED, serta fairing depannya bahkan terlihat mirip dengan sosok skutik anyar BMW C400 GT. Namun pada bagian bodi sampingnya justru terlihat sekilas mirip dengan desain bodi pada Honda PCX brosis. Lalu beralih pada bagian stoplampnya brosis, terlihat sangat sangar dan futuristik dengan sistem pencahayaan LED yang berdesain strip yang melintang. Gak hanya desain bodi dan sistem pencahayaannya aja nih yang terlihat modern brosis, dikarenakan pada panel instrumennya juga sudah menggunakan layar TFT. Sedangkan untuk urusan fiturnya sendiri, skutik ini memiliki konektivitas smartphone yang dapat menghubungkan skutik ini dengan smartphone kita brosis. Skutik super keren berdesain maksi ini menggunakan suspensi teleskopik pada bagian depan serta ban yang cukup lebar dengan pengereman jakram. Lalu pada bagian belakang menggunakan suspensi subtank ganda serta ban lebar dan pengereman jakram juga. Selain berpenampilan keren, skutik ini juga punya beberapa pilihan warna sebagai berikut brosis. Skutik ini dibekali mesin elektrik 18 kW yang menggunakan baterai 7,2 kWh serta performa top speed 125 km per jam dan jangkauan maksimal hingga 180 km brosis. Sedangkan untuk harganya sendiri di Indonesia, kabarnya akan dijual murah brosis, bahkan akan dibanderol lebih murah daripada Yamaha N-Max dan PCX sekalipun. Jadi gimana nih brosis? Tertarik gak meminang skutik satu ini? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton!